Halo tempat saya memulai video ini ada di Jalan Joglo Raya Jakarta Selatan dan hari ini rencananya Kita mau nyari TKP dari kasus yang akhir-akhirnya viral ya Tau dong yang penganayaan dari seorang anak pejabat pajak sama anak dari pengurus pusat GP Ansor Kalau gak salah namanya Mario Dandi ya Yang sebagai tersangka dan yang jadi korban adalah David Dan hari ini kita mau nyari lokasinya atau TKP-nya Yang saya tahu dari berita akhirnya hari ini rencananya mau ke sana Dan kalau gak salah jarak dari sini mau ke sana sekitar 2,6 km Oke ikuti terus videonya ya Mari berangkat Ini adalah Jalan Joglo Raya Nanti di depan kita mau berbelok ke arah Taman Alfa Indah Sekitar berapa meter lagi Sekitar 450 meter di depan kita mau berbelok ke kanan Dari berita yang saya baca Ke kanan Sudah hijau Langsung kita berbelok ke kanan Mungkin perjalanannya sedikit melakukan waktu karena jam pulang kerja jadi agak tersendat Biar gak bosan videonya saya cepetin aja ya Musik silahkan masuk Sampai jumpa 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 Nah sekarang kita sudah sampai di tempat yaitu depan Green Permata yang ada di Jalan Raya Suadharma Raya Nah yang katanya tidak jauh dari Universitas Tanriabeng Kalau tidak salah mungkin kita lurus ke depan Itu sudah universitasnya Ini dia rumahnya Dijaga ketat sama sekuriti dan Universitas Tanriabeng adalah yang Ini dia Berarti benar yang perumahan tadi adalah tempat kejadiannya Oke saya rasa itu saja untuk kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Baiklah